Bagi kalian pecinta ikan, pasti sudah tidak asing dengan ikan lohan Ikan hias yang juga dikenal dengan sebutan flowerhorn fish Memang sangat cantik dan menarik 5 jenis lohan yang cantik dan cocok dipelihara di rumah Yang pertama, lohan cencu Dari berbagai jenis ikan lohan, cencu merupakan salah satu yang populer di kalangan pecinta lohan Di Indonesia, lohan cencu sering dikenal dengan nama lohan mutiara Karena memiliki ciri khas berupa corak bintik-bintik putih yang memenuhi hampir di seluruh tubuhnya Ikan ini merupakan salah satu jenis ikan lohan lokal Karakteristiknya yaitu memiliki pola bintik pada tubuhnya Lohan cencu juga cenderung memiliki warna merah pada bagian tubuh hingga tengah badannya Lalu berwarna kuning keemasan dari tengah tubuh hingga ekornya Yang kedua, ikan lohan super red dragon Ikan lohan super red dragon ini memiliki jenung yang besar Bahkan bisa dikatakan paling besar di antara yang lain Ciri khas dari ikan ini adalah ada dua warna yang berbeda pada tubuh ikan Bagian jenung dan kepala ikan biasanya berwarna merah tua Sedangkan bagian tengah tubuh hingga ekor berwarna merah muda cenderung perang Yang ketiga, lohan kemalau Lohan kemalau ini kerap disebut juga dengan lohan golden monkey Sama halnya dengan lohan super red dragon Jenis lohan yang satu ini cenderung memiliki dua bagian warna tubuh yang berbeda Pada bagian kepala dan jenung berwarna merah tua Sedangkan pada bagian tengah tubuh hingga ekor berwarna merah muda Jenis lohan ini cenderung berbintik pada bagian tengah tubuhnya sampai ke ekor Yang keempat, lohan thaisil Ikan lohan yang satu ini dikenal sebagai titanium sutra Thailand Ikan ini memiliki warna biru metalik, putih, atau emas Asal usul ikan ini tidak jelas dan diyakini sebagai persilangan antara jenis teksas ciclip dan viaja Keunikan lohan ini yaitu terdapat mutiara yang menutupi tubuhnya Semakin rapat mutiaranya, maka harganya pun semakin mahal Yang kelima, lohan golden base Lohan golden base biasa juga disebut mutasi Hal itu dikarenakan pada suatu fase ia akan kehilangan seluruh warnanya dan hanya berwarna hitam Lalu warna hitam tersebut akan memudar dan lohan akan berubah warna menjadi kuning atau merah Ciri khas ikan lohan satu ini adalah memiliki warna merah agak keemasan dan tidak memiliki binti hitam pada tubuhnya Perpaduan warna kuning dan kemerahan ini membuat ikan lohan satu ini banyak diminati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!